Oke guys, hari ini di pagi hari kita akan keluarin mobil ini Kita majukan, terus kemudian mau markirkan yang di sana Ini keluar dulu Sebelumnya kita cek di belakang Seperti ini Harus disingkirkan juga Bagian sana aman Bagian belakang Pintu sudah tertutup Tinggal kita panasin mobilnya Kemudian kita pindahkan ke depan Dan siap untuk berangkat Dan unit ini pun juga penuh teman-teman Kita majukan saja Tapi ya harus kita cek dulu ya Apakah ada yang Belum siap untuk dimajukan Kalau sudah ya langsung majukan saja Penuh, maju Penuh, maju Perubahan rencana guys Ya nggak perubahan rencana sih Tadinya mau saya majukan Namun headnya dilepas untuk diganti dengan head yang ini Head yang putih diganti dengan head yang hijau Karena drivernya untuk antrian itu sesuai ya teman-teman Siapa yang datang duluan Dia juga yang berangkat duluan Berhubung head yang putih tadi antrian nomor dua Kita berangkatkan head yang hijau ini Yang nomor satu Hari Minggu Mobil agak sepi Untuk buntut yang di belakang itu pada rusak Yang di depan ini tinggal satu saja Nanti kita masukkan setelah kita menyambung Head hijau ini Yang saya mundurkan Setelah disambung buntutnya Nanti dibawa maju Dan tempatnya ditempatin oleh Head yang ada di depan situ Terima kasih telah menonton Kita cek Locknya Sudah mengunci dengan benar atau belum Untuk head ankle teman-teman Biasanya untuk Menurunkan kaki gajahnya Atau istilah yang landing Dia harus agak lebih tinggi Jadi kakinya harus lebih panjang ke bawah lagi Karena Enkel Ketinggiannya Kemungkinan Kemungkinan ya Itu agak lebih tinggi Enkel Dibandingkan Yang terantauan seperti ini Meskipun tinggi Tapi Pairnya ini lemes Karena cuman Satu sumbu Roda Jadi terlihat Bannya itu cukup Satu Itu satu sumbu Kalau yang seperti ini Itu dua sumbu Dia begitu menyambung Maka Pairnya lemes Jadi agak Sedikit ambles Tapi Waktu Menyambungnya Menatap di bagian Sambungan Flywheel ini Di sambungan ini Sambungan puntutnya Dia agak tinggi Jadi agak Menatap Kemudian Ambles ke bawah Baru Menyambung Jadi kalau Puntutnya Landingnya Kurang tinggi Jadi sedikit Kedorong Teman-teman Kita harus Sedikit Meninggikan Puntutnya Oke Sedikit Kemahaman saja Disini saya Sambungkan Bus Salaman Angin Ini bagian Untuk pengisian Angin Warna merah Kemudian Yang warna Kuning Untuk Pengeremannya Yang ini Untuk Lampu-lampu Yang tengah Kalau di Trailer yang lain Katanya Kok ada Host Kelistrikan Itu ada Dua Biasanya Kalau yang Lain Host Kelistrikan Itu Gak hanya Di tengah Tapi Di bagian Samping Sini Juga Ada Tapi Disini Umumnya Cuman Ada Tiga Sambungan Dua Selang Angin Satu Host Kelistrikan Kalau yang lain Saya belum pernah Menjumpai Tapi Di beberapa teman Ada yang berkomentar Ada dua Sambungan Host Kelistrikan Saya juga Belum tahu Fungsinya Untuk apa Jika kalian Ada yang tahu Mohon Ditulis di Kolom komentar Sambungan Terima kasih telah menonton Untuk unit yang ini dari PT Puninar akan kita masukkan Tapi kita lihat di belakang Sepertinya tadi ada proses drain Kita cek dahulu Kalau sudah ditutupkan semua Tinggal kita ajukan saja Itu tadi andang atau tangga Bekas kita Maksudnya bekas dari proses drain Pintunya sudah tertutup Tinggal kita majukan untuk parkir unitnya Sembari menunggu unitnya mengisi angin Saya mengecek ke belakang-belakang dulu Dimana buntut-buntut atau sasis-sasis yang rusak dan yang ready Supaya kita tahu ketika menyambung lebih aman Terima kasih telah menonton Ini hand rem sudah saya lepas Namun pengisian anginnya ngedrop Nah baru saja hilang tanda kontrol parkirnya Kita harus isi sampai ke warna putih ya teman-teman Supaya lebih aman Kemarin dapat pengalaman juga dari drivernya Kalau masih menyala merah atau jarumnya angin Ini masih di warna merah Minyak rem pada kopling itu bisa terkuras Itu pengalaman baru buat saya Terima kasih untuk para driver yang sudah memberikan pelajaran pada saya Jadi kita harus menunggu anginnya itu mencapai warna putih ya Jarum yang warna merah ini Sampai ke titik-titik atau geris-geris yang warna putih Supaya lebih aman Minyak rem katanya kemarin sampai terkuras Gara-gara saya menggunakan mobilnya Di saat mengoproper gigi Di saat indikator parkirnya menyala Itu ngefek katanya pada minyak rem Dan itu pun terbilang Dari drivernya ditanyakan pada mekaniknya sendiri Batu mekanik itu terkuras gara-gara kemungkinan Saat jalan Oper-oper gigi Anginnya masih belum mencukupi Sudah diparkirkan yang baru Tinggal mengeluarkan yang penuh Sebenarnya antara penuh dan juga kosong Itu kita tidak bisa melihat ya teman-teman Karena tabung seperti ini Antara isi dan tidak Itu tidak terlihat Caranya bagaimana Setelah pengisian Biasanya temperaturnya akan naik Nah, kalau kita pegang dengan tangan langsung Dia terasa hangat Kalau terasa hangat berarti dia sudah penuh Atau Atau kalau bisa kita melihat Pressure it yang ada di belakang tabung Tapi kita harus membuka pintunya yang di belakang Kalau cara simpel ya cukup kita pegang saja Kalau hangat berarti dia sudah penuh Dan de Belum Raptor Berarti dia sudah penuh Tutur Berarti dia sudah penuh gent